Laki-laki itu, kalau dalam tekanan masalah, mereka menyendiri, berkontemplasi, dan merumuskan solusi. Perempuan, kalau ada masalah, mereka berbicara untuk mencurahkan isi hatinya, mengurangi ketegangannya, pengen merasa dimengerti, difahami, dan merasa tidak sendiri, maka kalau tidak saling difahami, akan terjadi persoalan besar. Semua bermaksud baik, tetapi tanpa ilmu. Sang istri bermaksud baik menjadi tempat curhat terbaik suaminya. Sang suami mikir, kasihan istri saya, terus sebuah tangga sudah sangat benar-benar dihadapi, masa harus saya beban dengan cerita tentang masalah dikata. Tidak nyambungan, itulah kenapa. Bunda kita, Kradijah, itu istri lewat sepanjang sejarah. Sebab dia orang yang paling tahu ilmu begininya. Terima kasih telah menonton!